Halo kawan-kawan semuanya, kembali bersama saya Kres Negalu dalam seri belajar gajian dari internet melalui kelas online. Setelah di materi sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu kelas online, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beragam klasifikasi kelas online ditinggau dari berbagai aspek. Oke langsung aja, berdasarkan metode belajarnya, format kelas online setidaknya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama self-learning. Self-learning merupakan metode belajar yang paling banyak dijumpai di kelas online, karena memang format ini adalah yang paling teksibel, dimana waktu belajarnya ditentukan sendiri oleh murid atau peserta kelas. Murid atau peserta kelas bebas menentukan waktu belajarnya sendiri sesuai dengan kebutuhan atau waktu luangnya. Kekurangannya adalah, semua bergantung pada motivasi murid. Jika memiliki motivasi yang kuat, dia akan menyelesaikan kelas dengan baik, namun jika tidak, bisa jadi kelas online tidak akan diselesaikan dengan baik, atau bahkan lebih parahnya, malah tidak dipelajari sama sekali. 2. Live Mentoring Pada format Live Mentoring sebenarnya mirip seperti pelatihan pada umumnya, hanya saja lokasinya diselenggarakan secara online, dimana nanti peserta dan mentor menyepakati waktu belajar tertentu selama beberapa kali pertemuan untuk melakukan video conference. Di situ nanti guru atau mentor akan mengajarkan materinya secara langsung, entah itu via Zoom, Google Meet, atau tools video conference yang lainnya. Kelebihannya, akan ada interaksi secara langsung antara guru dan murid. Namun, kekurangannya adalah waktu belajar menjadi tidak fleksibel. Seringkali dalam format ini, murid-murid hanya akan datang secara lengkap di pertemuan-pertemuan awal saja. Ada pun di pertemuan selanjutnya, akan mulai nih ada yang izin untuk tidak bisa hadir di pertemuan. Yang ketiga, Self-Learning plus Live Mentoring Ini adalah penggabungan dari dua metode sebelumnya, dimana sebenarnya konsep utamanya adalah Self-Learning, namun ada sesi-sesi tertentu, dimana peserta bisa tatap muka secara live bersama mentor kelas tersebut untuk melakukan Live Mentoring. Selanjutnya, berdasarkan format media belajarnya, kelas online dibagi menjadi empat, yaitu, yang pertama, Video, yaitu yang belajarnya dengan menggunakan video. Yang kedua, Text atau e-book, yaitu kelas online yang materi belajarnya disampaikan dalam bentuk text atau e-book. Yang ketiga, Audio, yaitu kelas online yang belajarnya dengan mendengarkan audio. Dan yang terakhir, yang keempat, Gabungan, yaitu kelas online yang media belajarnya adalah campuran dari beberapa kategori sebelumnya, yaitu video, text, dan audio. Kemudian, berdasarkan cara bertanya, setidaknya kelas online dibagi menjadi dua jenis, yaitu, 1. Bertanya melalui fitur tanya-jawab. Biasanya fiturnya sudah include di dalam platform kelas online-nya, jadi ketika user bertanya terkait materi belajar, sudah by system, dan terdokumentasi dengan baik. 2. Bertanya melalui forum diskusi. Untuk format yang ini, biasanya para peserta kelas akan dikumpulkan dalam sebuah grup tertentu, ada yang menggunakan WhatsApp group, ada yang menggunakan Telegram group, ada juga yang menggunakan channel Discord. Intinya disini, ketika peserta bertanya, mereka akan langsung menanyakan di forum diskusi tersebut. Biasanya tujuannya untuk lebih bersifat kekeluargaan. Namun masalahnya, pertanyaannya seringkali berulang dan tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian, berdasarkan model bisnisnya, format kelas online dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Beli kelas. Untuk model bisnis yang ini, biasanya peserta akan membeli sebuah kelas tertentu atau bundel kelas tertentu dan biasanya akan bisa mengakses materi selamanya. Ya, seperti kita membeli item digital pada umumnya. Yang kedua, Membership atau Subscribe atau Sewa. Untuk model bisnis yang ini, biasanya peserta akan memiliki batas waktu untuk bisa mengakses materi belajarnya. Ketika batas waktunya habis, maka peserta tidak akan bisa lagi mengakses materinya. Kelebihannya adalah, biasanya harganya lebih murah dan umumnya bisa langsung mendapatkan materi belajar yang sangat banyak yang terdiri dari beragam kelas. Oke, itu tadi berbagai jenis kelas online berdasarkan klasifikasinya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di materi selanjutnya.